Intro Yo what's up Lean Squad Kembali lagi di channel Rudy Wippo Di video Draw Story kali ini Aku akan menceritakan sebuah kisah fiksi Yang berkaitan dengan kartun Upin dan Ipin Video ini merupakan kelanjutan dari cerita kartun Upin dan Ipin Yang bertemu dengan monster Kartun Cat Jadi ini merupakan part ketiganya Untuk kalian yang belum nonton video part pertama dan keduanya Silahkan ditonton terlebih dahulu Agar kalian lebih paham dengan alur ceritanya Untuk link videonya nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ini Atau di kolom komentar Dan perlu saya tegaskan bahwa cerita ini hanya bertujuan Untuk hiburan semata Dan tidak berkaitan dengan cerita asli dari kartun Upin dan Ipin Maupun cerita asli dari monster Kartun Cat Yang merupakan ciptaan dari Trapper Henderson Dan seperti biasa sebelum aku mulai ceritanya Untuk kalian yang belum subscribe di channel ini Kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Setiap kali aku mengupload video-video baru Nah kalau udah kita bisa mulai ceritanya Sepertinya Kartun Cat tidak memberikan kesempatan sama sekali Kepada Ultraman Strom untuk melakukan perlawanan Tanpa ampun Kartun Cat terus menghajar Ultraman tersebut Yang membuat Ultraman hampir tumbang Akibat serangan dari monster Kartun Cat Ultraman Strom bahkan berpikir dirinya akan kalah Dalam pertarungannya kali ini Karena Kartun Cat sangatlah kuat dan juga sangat cerdas dalam pertarungan Nah singkat cerita Ultraman sudah tidak dapat lagi melakukan perlawanan Dan inilah saatnya untuk Kartun Cat mengakhiri pertarungan tersebut Kartun Cat lalu membesarkan kepalan tangannya Dan kemudian melancarkan serangan terkuatnya Untuk mengalahkan Ultraman tersebut Karena sudah tidak berdaya lagi Ultraman pun tidak bisa menghindari serangan tersebut Setelah terkena pukulan mematikan itu Ultraman pun langsung terjatuh ke tanah Dan terlihat tidak dapat bergerak lagi Butuh waktu sekitar 10 menit bagi Ultraman Untuk bisa memulihkan tenaganya itu Namun sepertinya Kartun Cat tidak memberikan ampun sedikit pun Dia berniat untuk menghajar Ultraman tersebut sekali lagi Menggunakan serangan yang sama Dan tentu saja serangannya kali ini Benar-benar bisa membunuh Ultraman tersebut Upin Ipin yang menyadari hal itu tidak dapat berbuat apa-apa Dan kemudian terjadilah hal yang sangat mengejutkan Kepada Upin dan Ipin Ketika Ultraman Strom sudah hampir dihabisi oleh monster Kartun Cat Tiba-tiba saja jam tangan Upin dan Ipin Bergetar dengan sendirinya Dan kemudian jam tangan tersebut mengeluarkan cahaya Upin dan Ipin pun sangat terkejut Karena mengira jam tangan miliknya akan meledak Namun ternyata jam tangan tersebut terus bergetar Dan kemudian muncul tombol pada layar jam tangan tersebut Meskipun tidak begitu mengerti Namun Upin dan Ipin pun akhirnya menyadari Bahwa itu merupakan sebuah pertanda Ultraman Strom sedang dalam bahaya Sehingga Upin dan Ipin diberikan kekuatan Oleh jam tangan tersebut Agar mereka bisa berubah menjadi Ultraman juga Dan kemudian membantu Ultraman Strom Yang sedang dalam bahaya Namun yang menjadi masalahnya adalah Upin dan Ipin tidak tahu bagaimana caranya Untuk berubah menjadi Ultraman Mereka berdua mencoba dengan berbagai cara Namun hasilnya tetap sama Kemudian Upin dan Ipin teringat dengan gerakan Ultraman Strom Sebelum dia berubah menjadi Ultraman Mereka berdua kemudian mengikuti gaya tersebut secara bersamaan Dan ternyata cara tersebut berhasil Setelah melakukan gaya tersebut Secara perlahan-lahan tubuh Upin dan Ipin Berubah menjadi sosok pahlawan bertubuh raksasa Yang biasa kita sebut dengan nama Ultraman Dan tentu saja Ultraman Upin dan Ipin ini Memiliki warna yang sedikit berbeda dengan Ultraman Strom Yang mana Ultraman Upin terdapat warna kuning Sedangkan Ultraman Ipin terdapat warna biru pada tubuhnya Selain itu di bagian dada mereka Bahkan terdapat huruf U untuk Ultraman Upin Dan juga terdapat huruf I untuk Ultraman Ipin Mereka berdua sangat tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan tubuh mereka sendiri Impian mereka berdua untuk menjadi Ultraman Benar-benar menjadi sebuah kenyataan Namun ini bukan saatnya mereka merasa senang Karena mereka berdua harus bergegas Untuk menyelamatkan Ultraman Strom dari monster Kartun Cat Mereka berdua juga harus membantu Ultraman Strom Untuk mengalahkan Kartun Cat tersebut Setelah Upin dan Ipin berubah menjadi Ultraman Mereka berdua dengan cepat langsung berlari Menuju ke lokasi pertarungan Antara Ultraman Strom lawan Kartun Cat Sesampainya Upin dan Ipin di lokasi pertarungan tersebut Di sana Ultraman Strom terlihat sudah tidak berdaya lagi Karena terus dihajar oleh monster Kartun Cat Ultraman Upin dan Ipin pun langsung menghentikan monster Kartun Cat Agar dia tidak sampai membunuh Ultraman Strom Ultraman Upin dan Ipin langsung menghajar monster Kartun Cat beberapa kali Dan kemudian Ultraman Upin melancarkan pukulan yang sangat keras ke arah dada Kartun Cat Yang mana pukulan tersebut membuat Kartun Cat terhempas jauh ke belakang Dan pukulan itu ternyata dapat membuat Kartun Cat merasa kesakitan di bagian dadanya Kartun Cat sangat terkejut dengan kedatangan Ultraman Upin dan Ipin Karena dia tidak mengira ada Ultraman lagi yang akan datang untuk melawannya Terlebih lagi pukulan yang dilancarkan oleh Ultraman Upin dan Ipin tadi Dapat memberikan dampak yang lumayan parah untuk tubuh Kartun Cat Namun meskipun pukulan mereka sangatlah kuat Monster Kartun Cat tetap tidak akan kalah begitu saja Kalau hanya dengan pukulan seperti itu Kartun Cat kemudian bangkit lagi Dan bersiap untuk melawan Ultraman Upin dan Ipin Namun dari arah belakang Ternyata sudah ada Ultraman Ipin Yang langsung menangkap dan kemudian mencakik leher dari monster Kartun Cat Namun karena Kartun Cat memiliki tekstur seperti karet Dia dapat dengan mudah melepaskan dirinya dari cekikan tersebut Setelah menghajar monster Kartun Cat Ultraman Upin dan Ipin kemudian menyelamatkan Ultraman Strom Yang sudah sekarat Mereka kemudian membawa Ultraman Strom ke tempat yang lebih aman Agar dia dapat fokus untuk memulihkan tenaganya kembali Karena satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan Kartun Cat Adalah dengan kekuatan laser milik Ultraman Strom Sedangkan Ultraman Upin dan Ipin Hanya bisa membuat Kartun Cat melemah saja Karena kekuatan mereka tidak bisa digunakan Untuk mengalahkan monster Kartun Cat Ultraman Strom pun kemudian ditinggal untuk sementara waktu Hingga kekuatannya bisa pulih kembali Sedangkan Ultraman Upin dan Ipin kembali ke medan pertempuran Dan bersiap untuk bertarung lagi melawan monster Kartun Cat Karena monster Kartun Cat memiliki akal dan juga kecerdasan Dia dapat dengan mudah mengetahui rencana dari Ultraman Upin dan Ipin Yaitu ingin mengulur waktu Agar Ultraman Strom bisa mengembalikan kekuatannya seperti semula Kartun Cat pun bersiap untuk mengalahkan Ultraman Upin dan Ipin secepat mungkin Agar dia bisa langsung menghabisi Ultraman Strom Sebelum dia memulihkan tenaganya kembali Karena seperti yang saya jelaskan tadi Hanya kekuatan laser dari Ultraman Strom saja Yang bisa membunuh monster Kartun Cat Kartun Cat kemudian berlari dengan sangat cepat Ke arah Ultraman Ipin Gerakannya sangat gesit dan tidak bisa ditebak Monster Kartun Cat terlihat seperti hewan buas Yang memiliki naluri untuk membunuh Dan juga memakan korbannya tersebut Untungnya Ultraman Ipin memiliki refleks yang sangat bagus Sehingga dia dapat menghindari serangan dari monster Kartun Cat Mereka kemudian saling beradu pukulan Yang membuat mereka berdua sama-sama terpental karena serangan masing-masing Namun dari pukulan tersebut Terlihat jelas bahwa kekuatan monster Kartun Cat Jauh lebih kuat daripada Ultraman Ipin Melihat Ultraman Ipin terlempar lumayan jauh Ultraman Ipin pun langsung menghajar monster Kartun Cat Namun Kartun Cat masih bisa menghindari pukulan dari Ultraman Ipin Dan Kartun Cat lalu mengambil ancang-ancang Dan kemudian dia melompat ke arah Ultraman Ipin Karena gerakannya sangat cepat Serangan Kartun Cat pun tidak bisa dihindari Sehingga mereka berdua saling beradu pukulan Yang sudah dapat dipastikan bahwa pukulan Kartun Cat Jauh lebih kuat daripada pukulan Ultraman Ipin Hal tersebut membuat Ultraman Ipin terhempas ke tanah Dan nyaris membuat Ipin tidak sadarkan diri Dampak yang diakibatkan oleh pukulan Kartun Cat tersebut Terlihat sangat mengerikan Bahkan dapat menghancurkan permukaan tanah Yang berada di sekitar area pertarungan tersebut Setelah Ultraman Ipin terjatuh ke tanah Ultraman Ipin kemudian datang lagi Untuk menghajar monster Kartun Cat Namun gerakan Ultraman Ipin sangat mudah Untuk dibaca oleh monster Kartun Cat tersebut Sehingga Kartun Cat langsung menghindari serangan tersebut Dan kemudian melancarkan serangan balik Dengan sangat cepat Serangan tersebut membuat Ultraman Ipin tidak bisa melakukan perlawanan lagi Akhirnya Ultraman Ipin dan Ipin pun Dapat dikalahkan dengan mudah oleh monster Kartun Cat Dan kemudian Ultraman Ipin ditangkap oleh monster Kartun Cat tersebut Menggunakan tangannya yang sangat besar Kemudian Ultraman Ipin dihajar dengan membabi buta Oleh monster Kartun Cat Yang membuat Ultraman Ipin benar-benar sangat tidak berdaya Bahkan untuk berdiri pun Ultraman Ipin dan Ipin Sudah tidak mampu lagi Karena mereka secara bergantian dihajar oleh monster Kartun Cat Tanpa henti Kartun Cat menghajar Ultraman Ipin dan Ipin Dan setelah itu Kartun Cat berniat untuk menghabisi Ultraman Strom Karena sepertinya kekuatan Ultraman Strom sebentar lagi akan kembali pulih Namun sebelum Kartun Cat menghabisi Ultraman Ipin Kartun Cat harus memastikan bahwa Ultraman Ipin dan Ipin Harus dilumpuhkan terlebih dahulu Agar mereka tidak mengganggu monster Kartun Cat Ketika dia ingin menghabisi Ultraman Strom Oleh karena itulah monster Kartun Cat mengeluarkan salah satu jurus mematikannya Yaitu jurus pukulan dengan tangan raksasa miliknya Monster Kartun Cat lalu membesarkan kepalan tangannya menjadi tangan raksasa Dan kemudian menghajar Ultraman Ipin dan Ipin beberapa kali Jurus ini sebelumnya sudah digunakan oleh monster Kartun Cat ketika menghadapi Ultraman Strom Dan pukulan itu berhasil mengalahkan Ultraman Strom hanya dengan beberapa pukulan saja Dan ternyata pukulan monster Kartun Cat tersebut benar-benar memiliki dampak yang sangat mengerikan Bahkan Ultraman Upin dan Ipin pun sampai hampir tidak sadarkan diri Akibat terkena serangan mematikan tersebut Padahal mereka baru terkena satu pukulan dari monster Kartun Cat Namun meskipun mereka merasa sangat kesakitan Ultraman Upin dan Ipin harus menahan rasa sakit tersebut Karena mereka harus mengulur waktu sedikit lagi Agar Ultraman Strom bisa memulihkan tenaganya kembali Dan kemudian mereka bisa mengalahkan monster Kartun Cat secara bersama-sama Setelah cukup lama memulihkan tenaga Akhirnya Ultraman Strom bisa bertarung lagi Saat dia sampai di lokasi pertarungan tersebut Ultraman Strom melihat Ultraman Upin dan Ipin Yang sudah tidak berdaya lagi Mereka berdua terus dihajar secara bergantian oleh monster Kartun Cat Ultraman Strom yang tenaganya sudah pulih kembali Langsung berlari ke arah monster Kartun Cat Dan kemudian melancarkan sebuah jurus pukulan Dengan sangat keras ke arah tubuh Kartun Cat Monster Kartun Cat pun sangat terkejut Dan tidak sempat menghindari serangan tersebut Awalnya Kartun Cat mengira bahwa itu hanyalah serangan biasa Yang tidak akan melukai tubuhnya Namun ternyata serangan tersebut memiliki dampak yang begitu besar Bagi tubuh Kartun Cat Bahkan serangan itu membuat Kartun Cat mengalami luka dalam Dan membuat Kartun Cat sampai terlempar sangat jauh Hal itu mengakibatkan tubuh Kartun Cat mengalami cedera yang sangat parah Entah apa yang terjadi kepada Ultraman Strom tersebut Namun tampaknya setelah dia pulih kembali Ultraman Strom menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya Melihat monster Kartun Cat yang kesakitan tersebut Ultraman Upin dan Ipin tidak menyanyiakan kesempatan itu Ultraman Upin dan Ipin langsung melancarkan serangan secara bersamaan Yang membuat Kartun Cat menjadi semakin terpojok Meskipun masih bisa melakukan perlawanan Namun dapat terlihat jelas bahwa monster Kartun Cat sedang dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan Monster Kartun Cat sudah menghabiskan banyak sekali tenaga sejak awal pertarungan Sehingga kekuatannya pun akhirnya semakin melemah Dalam kondisi tersebut Monster Kartun Cat tetap tidak menyerah begitu saja Dia tetap melakukan perlawanan kepada Ultraman Upin dan Ipin Namun Upin dan Ipin tidak mau kalah Ultraman Ipin kemudian menangkap tubuh monster Kartun Cat Dan kemudian mencakik lehernya Sedangkan Ultraman Upin terus menghajar monster Kartun Cat tersebut Hingga membuat Kartun Cat benar-benar tidak berdaya lagi Dan inilah saatnya untuk mengakhiri pertarungan tersebut Ultraman Upin dan Ipin kemudian menahan monster Kartun Cat ke arah Ultraman Strom Inilah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk menghabisi monster Kartun Cat Yaitu dengan melelehkan tubuhnya menggunakan serangan laser milik Ultraman Strom Dan untuk kedua kalinya Ultraman Strom pun menggabungkan kekuatan dari kedua tangannya Lalu mengeluarkan cahaya laser dari tangannya tersebut Karena Kartun Cat sudah tidak berdaya lagi Dan dia juga sudah ditahan oleh Ultraman Upin dan Ipin Maka Kartun Cat tidak dapat menghindari serangan laser dari Ultraman Strom Sehingga laser milik Ultraman Strom tersebut Akhirnya berhasil mengenai tubuh dari monster Kartun Cat Saat laser itu mengenai tubuh dari monster Kartun Cat Ia langsung berteriak kesakitan Dan kemudian tubuhnya langsung berlubang Dan tidak hanya itu saja Bahkan seluruh tubuhnya langsung meleleh Seperti karet yang terbakar Karena seperti yang kita ketahui Tubuh dari monster Kartun Cat memiliki tekstur seperti karet Sehingga tubuhnya tidak tahan terkena panas Seperti terkena api ataupun laser Monster Kartun Cat pun akhirnya meleleh menjadi cairan Dan pada akhirnya Kartun Cat dapat dikalahkan Jadi pertarungan besar tersebut Akhirnya dimenangkan oleh Ultraman Strom Yang dibantu oleh Ultraman Upin dan Ipin Upin dan Ipin pun sangat senang Dan akhirnya mereka kembali ke wujud manusianya Begitu juga dengan Ultraman Strom Mereka semua benar-benar kelelahan Dan akhirnya mereka terbaring di dalam hutan Alec kemudian berpesan kepada Upin dan Ipin Agar mereka berdua merahsiakan kejadian tersebut Dan juga merahsiakan keberadaan Ultraman Strom Begitu juga dengan kekuatan Ultraman Upin dan Ipin Karena kekuatan tersebut hanya dapat digunakan Ketika terjadi bahaya yang besar Contohnya seperti kemunculan Kartun Cat tadi Yang hampir saja membunuh Ultraman Strom Nah itulah tadi cerita akhir dari pertarungan Ultraman Strom Dan juga Ultraman Upin dan Ipin Yang melawan monster Kartun Cat Pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Ultraman Strom Meskipun dia hampir saja kalah Dan kemudian dibantu oleh Ultraman Upin dan Ipin Dan sekali lagi saya jelaskan kepada kalian semua Bahwa ini hanyalah sebuah cerita piksi belaka Dan cerita ini tidak berkaitan sama sekali Dengan cerita asli Kartun Upin dan Ipin Maupun cerita asli dari monster Kartun Cat Yang diciptakan oleh Trapper Henderson Namun seperti biasa percaya atau tidak Itu tergantung pada diri kalian masing-masing Karena video ini hanya merupakan kisah piksi belaka Yang dibuat hanya untuk hiburan semata Anyway guys kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini Semoga kalian suka dan juga terhibur Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk terus support channel ini Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya Kalian bisa saja tulis di kolom komentar And ya thanks for watching guys Till next time and stay cool Bye bye Sub indo by broth3rmax